Oke, selamat siang. Jadi hari ini kita sudah selesai UTS-nya dan kita mau masuk materi nyambung dari sebelumnya. Oke, selamat siang. Saksis capaian atau kedudukan perkembangan anak. Alat program masih observasi terhadap aspek perkembangan untuk mengetahui tinggal perkembangan anak. Itu checklist. Nah, tapi ada rambu-rambunya dalam penggunaan checklist. Rambu-rambunya apa? Checklist dilaksanakan setiap bulan untuk kesepakatan lembaga. Indikator perkembangan diambil dari indikator yang terdapat pada pemetaan. Beri tanda checklist. Tahu kan checklist tandanya? Nah, pada kolom yang menunjukkan kecapaian perkembangan berdasarkan indikator perkembangan. Waktu kalian presentasi kemarin, tugasnya juga sudah ada kelompok yang memang pakai checklist. Pengumpulan data dengan catatan anekdot. Kemarin ya, ada yang nanya yang insidental kemarin. Nah, anecdotal record itu catatan kejadian khusus. Terus, merupakan urayan tertulis mengenai pelaku yang ditampilkan oleh anak dalam situasi khusus. Ketentuannya, nggak usah panjang-panjang. Namanya juga kejadian khusus gitu. Anekdot, catatan singkat aja. Karena kalau kamu panjang-panjang nanti hilang. Kan biasanya misalkan anak lagi berantem. Terus kamu mulai. Terus takut lupa kamu kasih A, berantem, B misalkan kode. LP, lapangan misalkan kayak gitu. Jadi itu bisa juga pakai pengkodan yang kamu ngerti. Atau disingkat-singkat misalnya nggak apa-apa dulu. Nanti kan bisa disalin. Supaya nggak kehilangan momen. Jadi, menjelaskan sesuatu yang terjadi faktual. Sesuai dengan apa yang dilihat atau didengar. Objektif. Jadi nggak menduga-duga ya. Menceritakan bagaimana, kapan, dan di mana terjadi suatu peristiwa. Menceritakan apa yang dikatakan dan dikerjakan anak. Nah, ini contohnya ya. Catatan anekdot. Nih, tanggal segini peristiwanya. Tapi kan nggak langsung diketik begini waktu di lapangannya. Misalkan dari saya jatuh. Saya masuk. Tunggu-tunggu. Cari dulu. Atau cari handphone dulu. Atau ketik yang nggak bisa. Jadi apa aja. Misalkan makanya guru biasanya suka kantongin. Ya, handphone. Kalau yang kuat iman. Kadang kalau ngantongin handphone nggak tahan. Pengen cek-cek kan. Update status atau ngecek-cek. Nge-scrollin status orang. Nah, kalau nggak ya bawa kertas saja. Atau kalungin kertas. Ada ball pen. Ball pen galungat. Jadi kalau ada kejadian apa-apa tuh cepat dicatat. Nanti baru setelah anak-anak pulang. Baru dipindahin yang rapi. Kayak gini nih. Jadi ada peristiwanya apa. Ini bener-bener detil. Maksudnya kejadiannya tuh sesuai fakta. Jangan kamu. Kayaknya si Risa tadi jatuh deh. Didorong sama temennya. Tapi kayaknya nggak yakin gitu. Jangan ya. Jadi yang bikin anekdot itu yang memang bener-bener mengamati. Yang bikin catatan ini. Yang bener-bener melihat kejadian itu. Evaluasinya apa. Terus boleh nih ditambahin evaluasi. Anda memimpin temennya sabar main. Di situ ada aspek perkembangan sosial emosional. Dapat berperoleh dengan anak lain. Misalnya. Atau ada peristiwa-peristiwa yang di luar rencana pembelajaran. Misalnya lagi main di halaman tiba-tiba Devi bisa lempar bola ke safety misalnya. Lah kok bisa ya? Anak lima tahun. Lemparnya. Ih lumayan. Tiga tangkap. Wah cepat dicatat gitu. Karena itu kan di luar RPP lah. Evaluasi ternyata Devi dalam hal motorik kasarnya dia sudah bisa lempar tangkap bola. Itu sesuai dengan anak usia berapa sebenarnya. Kan itu bisa buat catatan. Itu yang namanya anekdot. Hasil karya. Hasil karya ada hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan. Hasil karya dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau hasil kegiatan anak lain. Nah itu contoh-contohnya ya. Itu namanya hasil karya. Penilaiannya gimana? Itu berupa gambar, karya seni, unjuk kerja, hasil karya, dan lain-lain. Penilaian hasil karya dapat melakukan pada saat anak melakukan kegiatan. Jadi prosesnya. Atau pada saat anak telah menyelesaikan hasil karyanya. Dinilai karyanya. Jadi kalau yang bagus itu ya memang prosesnya juga dilihat. Kalau dia bagus tapi yang buat orang lain kan buat apa? Jadi memang yang baik adalah proses. Seperti tadi saya matak kuliah sebelum ini. Yang penting itu prosesnya gimana? Persiapannya apa? Nanti baru kita lihat dari hasil akhirnya. Tapi yang pertama memang harus proses. Bagaimana mengolah hasil karya tersebut? Misalnya ada Nino nih. Dari hasil karyanya kita bisa lihat. Dia nunjukin kemampuan meningkatnya kekuatan dan kontrol otot-otot halus tangan. Bisa gambar, bisa nulis. Mungkin dulu sebelumnya kita bisa bandingin nih. Hasil karya yang dulunya berantakan. Warna, oh cocok sekarang udah ini. Kan kita dari hasil karya itu bisa kita lihat ada progres dari si anak ini. Terus bisa mengetahui kereta api sebagai kendaraan. Kalau misalkan ditanya, eh kamu gambar apa Nino? Kata api, kata api. Ini apa ya? Kata api itu loh. Transportasi. Kalau dia bisa ingat temanya transportasi kan dia. Wah berarti anak ini ingat. Ini yang bisa jalan. Direl misalkan. Terus bisa bikin pola-pola sederhana. Dia berarti kan tahu bentuk. Kotak. Apa sih persegi kayak gitu misalnya. Jadi, intinya gimana pinter-pinternya guru. Ngapain Sepi? Pinter-pinternya guru itu untuk bisa menangkap apa yang dari hasil karya si anak. Itu bisa banyak yang bisa diambil. Motorikasuk halusnya. Pengetahuan anaknya kognitifnya. Sosial emosional juga bisa. Tergantung gimana guru bisa menggalinya aja. Ya kalau cuma lihat dari gambarnya. Bagus apa enggak. Udah selesai. Tapi kalau kita bisa ajak ngobrol. Gak apa. Anaknya bisa menceritakan. Kita bisa tahu kemampuan bahasanya. Terus kognitifnya juga tahu. Jadi, unjuk kerja akan lebih kaya kalau ditambah dengan. Ditambah lagi dengan tanya. Kalian mendalami gitu pertanyaannya. Gak cuma lihat hasil karyanya aja, tapi ditanya. Susilitainlah dari karyanya. Penilai dapat juga dilakukan dengan melihat penampilan anak. Misalkan nyanyi, nari, membaca syair. Kayak tadi presentasi. Unjuk kerja adalah penilai yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dan perbuatan yang dapat diamati. Misalnya praktek menyanyi, memperagakan sesuatu. Nah, ini contoh formatnya ya. Tapi tidak baku. Makanya kemarin saya bilang, buat yang mau ini silakan browsing untuk yang berikun berdeka. Apakah ada formatnya atau bebas aja. Bagaimana nanti silakan kalian bisa sharing. Nah, ini format yang contoh aja. Contoh format untuk unjuk kerja anak usia dini. Hari tanggal berapa. Kegiatannya apa. Aspek yang dinilai apa. Terus hasilnya seperti apa. Pengumpulan data dengan portfolio. Portofolio itu apa sih? Itu adalah kumpulan hasil karya. Kayak tadi kan hasil karyanya. Misalkan anak melukis. Nah, dikumpulin tuh. Selama satu semester. Atau selama satu minggu dulu. Dan selama satu minggu dulu di mafile atau apa. Itu namanya portfolio. Jadi, portfolio bedanya portfolio dan hasil karya. Hasil karya ya hasil karya nyata. Kalau portfolio itu udah kumpulan hasil karya anak yang didokumentasikan oleh pendidik. Dapat berupa lukisan, gambar, loncehan, guntingan, dan sebagainya. Portofolio ini dapat menggambarkan perkembangan hasil dari waktu ke waktu. Agar dapat diketahui perkembangan hasil karya anak, maka pendidik perlu menuliskan nama dan usia anak tanggal. Dan cerita anak tentang karya yang dibuatnya. Hasil karya tersebut kemudian disusun berdasarkan urutan tanggal. Nah, ini bisa kalau guru. Biasanya guru kan ada yang cuek, ada yang rapi. Kalau ketemu guru yang kalian rapi itu enak tuh. Anaknya progresnya kelihatan. Karena disimpan, dicatut siap kali ini. Keliatannya kapan. Nah, contohnya ya. Tuh, bisa dilihat contoh portfolio. Kalau yang gak masuk dulu bisa lihat temannya kiri kanan. Nah, ini contohnya tanggal berapa perkembangan menggambar tahap 6. Gambar kepala besar. Laki bagian tubuh lainnya, khususnya tangan mengambang di atas kertas. Bisa juga ini perkembangan lukis tahap 5. Ini contoh portfolio. Terus contoh catatan pengamatan yang tepat. Seperti ini. Ketika sedang bermain anak Ayuna sendiri, anak memanggil temannya untuk bermain. Ayuna bersama sambil tersenyum. Berarti ada sosial emosionalnya ya. Catatan. Contoh catatan pengamatan yang tidak tepat nih. Tidak seperti hari-hari yang lalu. Ana tanpa ceria. Ada label. Malah Ana mau mengajak temannya Mbak Yang bersama dengan Rama Asungsi. Nah, kalau bikin catatan pengamatan. Baik dalam ketika ujuk kerja atau anekdot atau apapun. Ceritain aja fakta. Misalnya kayak tadi nih. Tono berjalan ke dalam kelas pagi ini dengan dahi berkerut. Kan menceritakan memang dia mendudukan kepalanya ketika guru memberi saham dan tidak memberikan respon. Cukup itu. Tidak usah. Tono jalan kayaknya dia lagi ada masalah. Ada di rumahnya. Sotoy banget kan. Tidak usah ditambahkan penilaian kita. Asumsi kita. Itu tidak usah. Atau dia Tono itu memang anaknya pemarah. Wah, sudah nge-label. Ya, tidak boleh ya. Kita harus bebas label atau asumsi kalau ketika mengobservasi. Nah, ini catatan harian. Mirip dengan catatan anekdot, tapi lebih panjang. Kalau anekdot itu singkat. Pengamat secara objeksi menuliskan secara satu secara naratif yang seperti tadi dijelaskan ya. Mencata segala hal yang dilakukan di ucapan anak pada saat anak bermain dengan rentang waktu tertentu. 15 menit, 30 menit. Terus secara khusus dapat membantu guru dalam menganalisa perkembangan keterampilan sosial atau masalah berlaku. Pada area tertentu juga misalkan ketika anak fokus belajar baca menulis, itu juga bisa. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, benar-benar apa yang kita lihat dan dengar. Bukan asumsi atau interpretasi. Objektif dan akurat. Gimana perkataannya, gerakan tubuh, semuanya. Hindari penggunaan kata yang subjektif atau ambigu atau ketidakjelasan bermakna ganda misalkan. Selalu tuliskan waktu dan tempat kejadian berlangsung. Lakukan secara bergelam pada anak tertentu menurut kesanggupan guru. Ini contoh format penilaian harian bisa seperti ini. Belum muncul atau muncul. Kadang ada yang belum berkembang, sudah berkembang. Atau checklist saja. Kalau checklist berarti ada muncul, kalau enggak berarti enggak di checklist. Kayak gitu. Ini indikatornya. Ini contoh format penilaian bulanan juga bisa seperti ini. Ini indikatornya. Bebe itu belum berkembang, masih berkembang. Berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Rambu-rambunya. Ya itu tadi, jangan lupa tuliskan waktunya. Deskripsi singkat tentang asik karya, pilih asik karya yang dimasukkan dalam portfolio. Kalau banyak kan penuh juga. Pilih saja perwakilannya. Beberapa untuk indikator tertentu misalnya. Atau terserah kesepakatannya di kelas dan sekolah seperti apa. Cukup diambil satu bulan sekali untuk setiap karya. Bisa juga seperti ini. Terserah ya, itu tidak ada patokan pasti. Terserah institusi. Terserah lembaga. Maunya seperti apa. Nah ini ya, yang tadi saya bilang contohnya. Nah pengolahan nasib belajar. Semua asik pengolahan data pencatatan dapat digabungkan dan dapat dimasukkan ke dalam checklist untuk memudahkan. Terus setiap asik pencatatan dapat diolah atau dianalisa secara satu persatu maupun bersamaan. Contoh analisisasi pencatatan anak dan menggunakan alat ukur. Kompetensi dasarnya. Nih, belum berkembang contohnya. Kompetensi perkembangan anak belum nampak sesuai dengan usia perkembangannya. Kompetensi perkembangan anak sudah berkembang sesuai usianya kalau BSH ini. Kalau MB mulai berkembang kompetensinya mulai nampak. Jadi belum, tapi kayaknya dia udah mulai nampak mau lempar bola berada, belum bisa gitu. Kalau belum berkembang ada bola, megang aja nggak bisa gitu. Terus kalau belum sesuai harapan, dia sudah mulai lempar tapi masih nggak bisa nangkap atau lemparnya juga nggak tepat gitu. Nah berkembang sangat baik kalau memang udah sesuai atau bahkan melebihi usia perkembangannya. Ini contoh doang. Nanti kamu akan menemukan beda lagi. Misalkan bisa dengan bantuan, terus bisa mandiri, bisa membantu. Mungkin ada lagi kriteria-kriterianya. Itu biasanya kesepakatan di lembaga. Terus bagaimana mengolah catatan harian tersebut? Nah bersikap sabar. Dari kejadian di atas guru mencatat. Misalnya Yasmin sudah dapat bersikap sabar, menunggu pembeli, menyebutkan nama benda. Dan sebagainya itu berarti kan sudah dapat membedakan, dapat kognitifnya, membedakan ukuran besar-kecil, memahami bahasa reseptif, berkomunikasi. Itu contoh ya. Ini contoh Nino, 4,5 tahun. Itu ada tanggalnya kan. Ini hasil karyanak, hasil pengamatannya, garis lurus vertikal, diurang bergajar. Nah ini. Yang tanda putih itu pasti ketika ditanya. Nggak ada tulisannya kan, ini raketa api. Jadi taunya pas si Nino ditanya, ini gambar apa Nino? Raketa api. Misalkan. That's it. Nah ini ya si karyanak juga, ini Faisal, 5 tahun contohnya. Menggunakan 5 warna. Warna ditumpuk di atas warna daerah, diwarnai sejahat-hati. Ini rapi misalnya. Tapi kita nggak perlu ngomong, bagus sekali karyanya. Faisal, rapi, indah. Sudah, ceritain aja. Apa yang dia ngomong. Misalkan ketika Faisal ditanya untuk bercerita, si Faisal ngomong, mau pergi ke rumah Eyang. Lewati sawah, gunung-gunung kecil. Kan kita bisa lihat, ceritanya matching nggak sama gambarnya? Siapa tahu dia gambar kereta api, tapi ceritanya, kemarin aku perang melawan ini. Gini kan nggak nyamuk sama gambarnya. Nah itu nanti kamu kasih catetan. Tanya ada apa nih gitu. Jadi guru yang, begitu kalau guru yang memang passionate ya, punya memang panggilan guru, pasti nggak akan puas dengan kerjaan yang standar-standar aja gitu. Pasti pengen lebih gitu. Ini hard way contohnya. Masih pengamatannya apa nih? Kalian belajar lihat. Bentuk persegi panjang, lingkaran, titik tebal. Ini sama sendiri yang menggunakan huruf besar. Sedangkan dia sudah bisa. Meskipun terbalik ya. MNO, apa ini itu? Ada angka 02 menurut saya sama. Ini hasil observasi atau pengamatan. Ini Nino nih, contoh lagi. Hasil pengamatannya apa. Ini yang nanti akan kerjakan CBL 2 ya. CBL 2 harus lebih detil dari yang CBL 1 kemarin. Makanya kamu kalau dari sekolah ada, nanti kamu observasi di sekolah. Kalau nggak ada, kamu yang kasih tugasnya. Kamu bisa kasih tugas untuk ngecek. Misalkan motorik kasar, bisa sunyanya atau apa. Kamu rekam. Kamu jadi ini loh detil ini. Makanya waktunya lama. CBL 2. Terus menghubungkan data pada catatan harian dengan indikator perkembangan. Nah ini dia. Barulah kita lihat indikator perkembangannya sesuai nggak. Ini kalau ini permedikasi. Bahasa-bahasanya. Pengarsipan. Kalau sudah jadi. Apa storynya? Ada yang udah dihitung? Pengarsipan. Proses pengarsipan dilakukan dengan membuat portfolio. Portofolio adalah kumpulan berbagai hasil kegiatan secara berkesinambungan serta catatan pendidikan tentang aspek pertumbuhan dan perkembangan dalam perwaktu tertentu. Jadi pengarsipan itu, portfolio itu ada salah satu bentuk pengarsipan. Oke. Yuk. Gamburamu pengarsipan apa aja? Siapa yang bisa bantu baca? Yuk. Saya mau minum dulu. Ya, silahkan. Pengarsipan yang pertama, Elisa Raku dan menurut saya dapat berkesin apa bulan yang lalu terhasil kegiatan. Ketua, berikan dari sekuritif hingga karena raya atau pada hasil kegiatan atau kata-kata-kata lain, silahkan kegiatan yang harus diberikan dengan portfolio. Terusnya, hasil kegiatan yang harus diberikan secara priori yang terlaluan. Untuk kegiatan yang lain, protokol-kata dan menerangkan dan menerangkan yang terlaluan. Yang selanjutnya, simpul secara perhubungan dari sekolah dikantikan anak-anak simpul pengumpulkan kemanfaatannya yang lain. Habis, tambahkan seorang perhubungan yang lain-lain yang disimpan kepada keluarga setelah pemula atau penelitian dan disimpan sempurna di sekolah atau dengan masyarakat. Oke. Ini ada bila ya kenyangnya. Pelaporan. Tadi pengarsipan terus pelaporan. Biasanya suka ada pertemuan orang tua kan? Nah, biasanya sebelum pertemuan orang tua, guru-guru ngumpul rapat sama pas pola, misalkan kayak gitu. Nah, itu besok pelaporannya. Kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian pendidik guru tentang pertumbuhan perkembangan anak. Teknisnya gimana? Itu tergantung institusi atau lembaga. Nah, rambu-rambu pembuatan laporan. Baca sendiri ya. Jadi pertama, dilaporkan dulu kepada kepala lembaga baik selanjutnya dan tulis. Wajib dijaga kerahasiaan itu kode etik ya. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Menitikberatkan kekuatan dan apa yang telah dicapai anak. Memberikan informasi secara bijaksana. Memberikan masukan tentang tingkat pencapaian anak pada seluruh kompetensi dasar. Informasi menggambarkan hasil bergajar. Menggambarkan perlaku khusus anak di kelas dan menyalahkan anak ataupun orang tua. Pengaruh laporan terhadap perasaan anak dan orang tua. Pengaruh laporan terhadap hubungan anak dan guru. Anak orang tua harus mendidik orang tua tentang perkembangan anak. Itu ya rambu-rambunya. Waktunya anak datang bermain anak pulang dan tetap penting. Jika laporan perkembangan anak akan ditindaklanjuti ke pihak lain maka harus ada persenjuan orang tua. Misalnya apa? Anaknya bermasalah misalkan saya punya kasus saat itu ada anak sengkata. Anak sengkata bukan tanah aja ya. Maksudnya soal papa mamanya itu proses peceraian. Jadi diperebutkan gitu anaknya. Nah itu kan kalau kita diminta datanya sama laujarnya atau pengacara atau dari pihak yang lagi itu kita harus ada persetujuan dari orang tua yang pertama kali mendaftarkan itu siapa? Ayahnya atau ibunya kayak gitu. Nah itu harus ada persetujuan gak bisa sembarangan. Kalau enggak kalau kalau di sekolah-sekolah yang sudah ya sekolah-sekolah yang besar ya itu bisa di issue issue itu bisa di apa ya dituntut kalau sampai memberikan data anak kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi makanya guru itu harus hati-hati gak boleh ember gak boleh gosipin anak apalagi terutama yang sensitif itu anak ABK. Kadang kan issue ini itu anaknya nakal gimana itu cukup kalian simpan aja kalau ngobrol-ngobrol sama yang dipercaya tapi di sekolah ya jangan ngobrol sama di luar lembaga gitu. Semua terkait perkembanganan telah dibahas dengan waktu yang memadai tindakan apapun semata-mata ditujukan untuk kebaikan. Nah ini menulis laporan perkembanganan pada kurikulum paut. Nah ini macam-macam balik lagi tergantung lembaga kebijakannya gimana. Ada yang raportnya naratif ada yang juga yang tidak naratif ya. Kalau yang di sini contohnya disajikan secara naratif laporan perkembangan anak disajikan dalam bentuk kemajuan perkembangan sesuai dengan aspek-aspek perkembangan yang tertuang dalam struktur kurikulum. Yang disajikan dalam laporan perkembangan adalah tingkat kecapaian indikator oleh setiap anak. Kandungan indikator secara utuh kemampuan sikap pengetahuan dan keterampilan. Aspeknya tuh. Terus isi ilustrasi capaian sikap pengetahuan dan keterampilan dididentifikasi berdasarkan indikator sesuai dengan tahapan usia anak atau kelompok usia. Nah ini konstruksi narasi raportnya. Kekuatannya menggambarkan apa yang sudah dicapai anak atau yang di atas anak seusianya. Rekomendasinya berupa saran anjuran untuk meningkatkan atau mengubah pelaku yang belum tercapai. Baik secara umum maupun secara spesifik. Ini ya contoh-contohnya bahasa narasi positif, kekuatan. Ananda Ulan sudah dapat Ulan menunjukkan perkembangan dalam Nah ini rekomendasinya disaankan untuk meningkatkan apa atau bisa mengubah pelaku misalkan yang untuk selanjutnya diharapkan Ananda Ulan bisa datang sekolah tepat waktu kayak gitu-gitu. Bahasanya tuh yang seperti itu. Nah strategi pengumpulan data evaluasi pembajaan laut itu dokumentasikan seluruh kegiatan seluruh elemen kata-kata yang diucapkan dan objektif akurat dan lengkap. Hindari yang tadi ya interpretasi penaksiran atau asumsi dugaan. Kasih label anak ibu pemalu anak ibu ini periang kreatif meskipun bagus tapi kalau bisa langsung dimisalkan mau ngomong gini pemalu oh iya Ananda Sindi ini masih perlu dukungan masih perlu semangat kalau ketika harus nyanyi di depan kelas gitu loh jadi bukan oh si Sindi ini Ananda Sindi ini pemalu padahal mau ngomong gitu loh tapi jangan labelnya tapi pilaku apa yang mau kita sampaikan itu ya paham gak? oke ya terus maksud dengan maksud untuk evaluasi mau ngomong evaluasi jangan langsung si si Irma nih Irma kalau kerja tuh gak rapih gitu maksudnya mau ngomong gitu tapi jangan langsung begitu misalnya Irma masih perlu untuk latihan lagi nih motor atau menguatkan otot tiga jarinya atau kekuatan otot halusnya misalkan kayak gitu ya apalagi kalau bilang anak ini gagal anak itu berang gak usah ya sekian dan terima kasih satu semester sudah terselesai yay ya ya ya